Pemisah semua lapangan dan area permainan terbuka publik di Kabupaten Bangli akan ditutup dari semua aktivitas warga saat malam pergantian tahun. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerumunan warga di penghujung tahun 2021 nanti. Kapolres Bangli AKBP Iguisti Agung Dana Aryawan mengatakan penutupan semua lapangan di Bangli tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan rapat pengamanan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dengan instansi terkait. Dari hasil rapat, semua lapangan ditutup sementara seperti lapangan Kapten Mudite, Susut, Taman Bali, dan yang lainnya. Tidak boleh ada kegiatan perayaan malam tahun baru dan aktivitas warga. Selain penutupan lapangan, Kapolres menambahkan warga juga diimbau agar tidak membuat posko perayaan tahun baru di pinggir jalan. Tujuannya agar tidak mengganggu para pengguna jalan dan membuat kerumunan di jalan raya. Semua babin kamtibmas sudah berkoordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat di tiap desa agar tidak membangun posko dan merayakan malam pergantian tahun di pinggir jalan. Ini untuk kenyamanan dan keamanan bersama. Untuk obyek wisata masih diizinkan buka dengan syarat hanya menerima pengunjung 75% dari jumlah kapasitas pengunjung serta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tim gabungan juga akan melakukan pengawasan ketat di tiap obyek wisata untuk mendisimplinkan warga. Sementara itu Bupati Bangli Sang Nyoman Sudana Arte menyampaikan, perayaan Nataru sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ibadah berkumpul dan bersama dengan keluarga serta bersuka cita merayakan pergantian tahun di berbagai lokasi. Hal ini tentunya akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas sehingga berpotensi gangguan kamtib mas dan kamseltib carlantas serta penyebaran pandemi COVID-19. Lonjakan kasus COVID-19 pada Nataru 2020 perlu dijadikan pelajaran dalam rangka menghadapi Nataru tahun 2021 ini. Antarini dan POS melaporkan.